Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi mahasiswa Kalau kemarin teman-teman, tanggal 11 April 2022 Ada aksi mahasiswa di berbagai daerah termasuk juga di Jakarta teman-teman Dari mahasiswa itu ternyata ada beberapa tuntutan Di antaranya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan perundaan pemilu Itu rata-rata yang disuarakan mahasiswa seperti itu Walaupun Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa tahapan-tahapan pemilu itu sudah diatur Dan 14 Februari 2024 itu dilaksanakan pemilu Jadi disini tidak ada sebenarnya keinginan Pak Jokowi untuk menambah masa jabatannya Karena dia mengatakan bahwa pemilu tetap digelar sesuai dengan jadwal 14 Februari 2024 Namun ini adalah akumulasi dari kekecewaan mahasiswa Terkait wacana-wacana yang dilontarkan oleh elit politik Bahkan oleh menterinya Pak Jokowi Karena itu mahasiswa seluruh Indonesia ini banyak melakukan aksi demo Dan kalau kita lihat hari ini teman-teman Masih juga ada demo Padahal demo itu kemarin kan tanggal 11 Ini sudah tanggal 14 Masih saja ada aksi demo menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Namun tuntutannya tidak hanya itu teman-teman Juga terkait kebutuhan pokok yang terus naik ini Juga mendapat sorotan dari mahasiswa Dan menuntut supaya ada penstabilan harga dari pemerintah Termasuk juga dengan minyak goreng yang langka itu juga menjadi perhatian Nah teman-teman kita akan lihat aksi demo mahasiswa hari ini teman-teman Di Bandung, Jawa Barat Kita lihat beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Demo mahasiswa di Bandung ricuh Terobos kawat di DPRD Jabar Menyalakan bom asap Nah seperti ini teman-teman Kondisi aksi mahasiswa di Bandung Masa aliansi mahasiswa se-Bandung Raya Yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabarat, Bandung Mencoba menerobos dan merusak kawat berduri yang dipasang di area sekitar Mereka hendak merasak masuk mencoba melakukan penerobosan Dengan merusak kawat berduri yang dipasang di depan gerbang gedung DPRD Jawa Barat Serta menyalakan bom asap Berdasarkan pantauan dari kumparan Masa mulai mencoba membuka benteng kawat berduri Menggunakan kayu dan mendorongnya ke depan Hal tersebut dimaksudkan untuk meminta Pimpinan DPRD Jabarat menemui masa aksi yang telah Mendatangi gedung DPRD sejak pukul 13.15 WIB Kamis 14 April 2022 Kepada DPRD Jabar Beserta seluruh aparat keamanan Bapak seharusnya sadar dan melihat Rumah kami rumah rakyat justru dihalangi oleh kawat berduri Ucap sang orator Tepat di hadapan gedung DPRD Jawa Barat Bapak DPRD Jabarat seharusnya sadar Kami dengan damai membawa tuntutan Tapi kami dihadapi dengan duri sambungnya Nah itu teman-teman terkait perkembangan yang ada di Jawa Barat Aliansi mahasiswa se-Jawa Barat ini mendatangi gedung DPRD DPRD Jabarat tetapi Ini masa dihalangi dengan kawat berduri Yang semestinya tidak perlu Jadi mahasiswa ketika datang ke gedung DPRD itu kan secara damai Bukan anarkis secara damai Harusnya disambut oleh ketua DPRD Untuk menemui mereka Jadi apa yang disampaikan mahasiswa itu dengarkan Kemudian tindak lanjuti Karena pada dasarnya yang dituntut itu bukan DPRD Yang dituntut pemerintah Nah kenapa mahasiswa itu melakukan aksi di gedung DPRD Karena di DPRD itu ada wakil-wakil rakyat Mahasiswa yang melakukan aksi demo itu punya wakil di DPR Karena itu mereka menyampaikan aspirasi ke DPR Supaya DPRD ini nanti menyampaikan tututan mahasiswa itu ke pemerintah Maksudnya seperti itu dari mahasiswa Tetapi pihak DPRD ini malah ditutup dengan kawat berduri Dan tidak ada yang keluar Ini kan sangat disayangkan teman-teman Jadi kalau sudah menjadi wakil rakyat Itu harus tahu bahwa dirinya wakil rakyat Ketika rakyat ini bersuara maka tampunglah aspirasi itu Jangan hanya datang ketika mau pemilu Minta suara Minta dukungan ke masyarakat Dia baru datang ke masyarakat Tetapi ketika masyarakat punya masalah Menyampaikan aspirasinya Ini malah tidak ditemui Contohnya seperti di DPRD Jawa Barat Ini sangat disayangkan teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Kita ambil beritanya lagi teman-teman Dari kumparan Masa mahasiswa di Bandung kembali demo Di depan gedung DPRD Jawa Barat Aliansi mahasiswa se-Bandung Raya Kembali demonstrasi mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis 14 April 2022 Pukul 13.25 Berdasarkan informasi yang dihimpun mahasiswa Dari beberapa universitas lain Dengan berjalan kaki menuju titik kumpul ke perangkatan Mereka mendatangi gedung DPRD Jawa Barat Dengan membawa bendera almamater Serta bentangan sepanduk tuntutan Dalam aksi ini ada 5 tuntutan diantaranya Satu Stabilisasi harga bahan pokok Seperti minyak goreng dan lain-lain Serta penjaminan atas ketersediaannya Jadi kalau kita bicara Bahan pokok seperti minyak goreng ini Memang pemerintah harus turun tangan Bagaimana tidak terjadi kelangkaan minyak goreng Nah sekarang teman-teman Minyak goreng itu ada tetapi mahal Jadi ini yang menjadi masalah lagi teman-teman Kalau kemarin itu Minyak goreng langka Minyak goreng terbatas Nah sekarang banyak minyak goreng tetapi Menjadi mahal Ini juga masalah teman-teman Karena itu pihak mahasiswa itu pinta Supaya pemerintah itu menstabilkan harga Dengan harga yang stabil Maka masyarakat itu akan tenang Tetapi kalau seperti ini Harga naik Minyak goreng naik Tidak seperti biasanya Ini yang menjadi masalah teman-teman Itu yang pertama Minta pemerintah menstabilkan harga Kedua Turunkan kembali harga BBM Melalui pembatalan kebijakan Naiknya harga Karena kemarin itu teman-teman Ada kenaikan Pertamak Kemudian sebentar lagi Menurut beritanya Harga LPG juga naik Harga pertalit juga naik Wow Ini menjadi sesuatu yang Memberatkan masyarakat Kalau seperti itu Karena itu Nomor dua tuntutan dari Mahasiswa ini Kembalikan harga BBM Seperti semula Ketiga Batalkan kebijakan Naiknya pajak Nah ini juga benar teman-teman Jadi pajak ini mulai naik Maka Mahasiswa ini berteriak Supaya Batalkan kebijakan Naikkan pajak Keempat Hentikan pembangunan IKN Di tengah situasi Transisi yang dilanda Oleh krisis multisektor Ini supaya Menghentikan pemerintah Terkait pembangunan IKN Karena IKN itu Memerlukan dana Yang cukup besar Teman-teman 466 triliun rupiah Itu bukan Angka yang kecil Duitnya dari mana Ini yang juga Jadi pertanyaan teman-teman Sementara kemarin Ada wacana Terkait Patungan Yaitu Kita masyarakat Disuruh untuk Patungan Membiayai IKN Dengan sukarela Wow Ini juga jadi masalah Teman-teman Ini kan pembangunan Nasional Tarapnya adalah Negara yang seharusnya Ini bisa melakukan Tetapi ini Ada wacana Supaya masyarakat itu Nyumbang Kepada Pembangunan IKN Makanya Mahasiswa itu Minta supaya Pembangunan IKN itu Dihentikan dulu Kemudian yang kelima Menolak wacana Pendudahan pemilu Dan wacana Tiga periode Masa jabatan Presiden Nah itu teman-teman Lima tuntutan Mahasiswa Sebogor Raya Sebandung Raya Sebogor Raya Bandung Raya Teman-teman Sebandung Raya Melakukan aksi demo Hari ini Tanggal 14 April 2022 Masih saja Melakukan aksi demo Nah saya pikir Apa yang disuarakan Mahasiswa itu Teman-teman Mewakili Sebagian besar Rakyat Indonesia Kenapa Karena ada lima tuntutan ini Semua mengena Teman-teman Berkenaan dengan Masyarakat Misalkan Terkait BBM Supaya Pemerintah Kembalikan harga BBM yang Seperti semula Ini kan menyentuh Masyarakat banyak Kemudian Masalah harga Kebutuhan pokok Supaya Distabilkan Termasuk Minyak goreng Ini juga Menyangkut Masyarakat banyak Dan ini Harus juga diperhatikan Oleh pemerintah Kemudian Supaya pemerintah Membatalkan Kenaikan pajak Karena pajak Saat ini Juga memperhatikan Bagi rakyat Teman-teman Di situasi Masyarakat yang Masih ada Pandemi COVID-19 Jadi ini Memperhatikan Kemudian Terkait IKN Ini supaya Dihentikan Karena dengan IKN Tentu memerlukan Biaya yang cukup besar Kalau hanya 20% Dari ABBN Digunakan Untuk IKN Maka itu Tidak cukup Hanya 20% Kemudian yang kelima Yaitu Mengenai Penundaan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Itu semua Mengenai Kepada masyarakat Jadi ketika ada Demo yang dilakukan Mahasiswa Ini berdasarnya Adalah menyuarakan Suara rakyat Rakyat yang terwakili oleh Mahasiswa yang melakukan Aksi demo Walaupun kita Teman-teman Ini mendukung Dan tidak bisa Terjun langsung Kelapangan Dan Mahasiswa Kali ini Rela Mengubahkan Waktu Biaya tenaga Untuk melakukan Aksi Di depan Gedung DPRD Bandung Jawa Barat Tetapi Sayangnya Teman-teman Ketika mahasiswa Datang kesana Ini Dihalangi oleh Kawat berduri Dan Ini Anggota DPR Tidak keluar Ini kan Sangat disayangkan Harusnya Ketika ada Aspirasi masyarakat Wakil rakyat ini Harus temui rakyat Apa masalahnya Kemudian Dia kasih solusi Kalaupun itu Tuntutan kepada Pemerintah Maka Anggota DPR itu Mengajukan Pernyataan Atau sikap Dari mahasiswa itu Ke pemerintah Hanya itu saja Tapi seakan ini Gedung DPRD Jawa Barat Seakan tertutup Karena dibatasi Oleh Kawat berduri Itu teman-teman Yang bisa Kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh